Sebanyak tiga ratusan pemudik program mudik gratis diberangkatkan dengan kapal milik PT Dharma Lautan Utama dengan pelabuhan tujuan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah. Sebanyak 358 penumpang kapal ini mengikuti program mudik gratis dan diberangkatkan dari pelabuhan Panglima Utarkumai menuju pelabuhan Tanjung Emas Semarang dengan menggunakan KM Kirana milik operator pelayan PT Dharma Lautan Utama atau DLU. Para penumpang program mudik gratis ini diberangkatkan bersama dengan 718 penumpang normal lainnya sehingga total keberangkatan dari KM Kirana tujuan Semarang kali ini yaitu sebanyak 1.076 orang. Ada keberangkatan kapal Kirana dengan penumpang 1.076 penumpang membawa 398 mudik gratis Kumai ke Semarang. Dalam masa anggotaan arus mudik lebaran tahun 2024 di pelabuhan Panglima Utarkumai Kabupaten Kota Waringin Barak sampai dengan 5 hari sebelum lebaran terpantau masih berlangsung tertib dan juga lancar. Selain mudik gratis dengan kapal milik PT DLU, besok minggu juga akan diberangkatkan program mudik gratis tujuan Surabaya sebanyak 500-an penumpang kapal milik PT Pelni.